Sampai dia ngerahin senter ke arah sebuah pohon yang ada di samping tendanya Hendra Dan ya, wanita yang tadi ada di... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang mau menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang senang melanda dunia saat ini Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian Yang sudah kalian kirimkan ke email gue Kali ini, gue bakal nyeritain kisah pendakian Gunung Lawu via Ceto Yang dilakuin sama mas Tio dan teman-temannya yang berasal dari Solo Di pendakian ini, salah satu temannya Tio sempat di... Sama sosok wanita yang cukup menyeramkan Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus Gue mau nyobain dulu nih, milk tea dari 76 Gue dikirimin rasa yang Earl Grey Milk Tea Ini udah gue tuang tadi ya Gak usah lama-lama, kita cobain yuk Bagi kalian yang suka teh atau teh susu Ini gue rekomendasiin banget Bagi kalian yang mau pesen teh ini Info di deskripsi ya Sebenarnya, pendakian kelawu ini udah direncanain dari bulan Maret tahun 2020 Tapi, karena pandemi yang lagi berlangsung saat ini Rencana pendakian itu baru bisa dilaksanain pada bulan Agustus Itu pun dengan berbagai pertimbangan Jadi yang ikut di dalam pendakian ini Awalnya ada 8 orang Yaitu Tio, Dwi, Hendra, Handira, Randy, Pamungkas, Febi, dan Tegar Namun, H7 sebelum pendakian Tiba-tiba Tegar mutusin buat gak jadi ikut Alhasil jumlah mereka jadi ganjil Jadi bertujuh Bingunglah mereka mau ngajak siapa lagi Supaya jumlah mereka ini jadi genap Karena menurut yang mereka dengar Pendakian itu gak boleh dengan jumlah yang ganjil Singkat cerita, akhirnya mereka pun nawarin lagi nih Ke temen-temen Siapa lagi yang mau ikut Akhirnya dapetlah satu orang Namanya Febri Dan jumlah mereka pun jadi genap lagi Setelah itu Tio ngehubungin Budenya Yang tinggal di daerah Tawang Mangu Karena rencananya Satu hari sebelum pendakian Mereka mau nginep di daerah Tawang Mangu Supaya besok bisa berangkat pagi-pagi Mengingat mereka bakal start pendakian itu jam 8 pagi Tapi Tio malah dimarahin sama Budenya Budenya bilang Kalau temanmu mau mendaki Yaudah biarin aja Tapi kamu gak usah ikut-ikutan Ya mungkin karena pendakian dilakuin Satu bulan sebelum Tio ini menikah Keluarganya Tio takut Kalau Tio ini kenapa-napa Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tapi Tio nyoba buat ngeyakinin keluarganya dan calon istrinya Kalau pendakian itu aman Dan akhirnya dia pun diizinkan Setelah itu Tio ngehubungin salah satu temennya Buat nyewak villa di daerah Tawang Mangu Supaya tanggal 28 Agustus Satu hari sebelum mereka mulai pendakian Tio dan temen-temennya bisa nginep disana 28 Agustus malam Berangkatlah mereka berdelapan Ke villa tersebut Rencananya mereka baru mulai pendakian besok Di hari Sabtu pagi Singkat cerita Sabtu subuh sekitar jam 5 Mereka udah siap-siap nih Buat pergi ke base camp Ceto Gak lupa mereka mampir dulu di salah satu warung Buat beli sarapan Perjalanan ke base camp lawu Baru dimulai sekitar jam setengah 8 Setelah mereka sarapan Gak lupa mereka beli logistik dulu Di tengah-tengah perjalanan Buat bekel Mereka baru sampai di base camp Sekitar jam 8 pagi Tapi Empat orang dari mereka Sempet Nyasar nih Sempet salah milih jalan Dan akhirnya empat orang ini Telat 20 menit sampai base camp Yaudah lah Setelah semua udah kumpul Tio terus pergi ke Simaksi Buat daftar Dan gak lupa mereka semua mematuhi protokol kesehatan Kayak nyiapin masker Bawa hand sanitizer Dan cek suhu Jam 9 pagi Dimulailah pendakian Namun Sebelum itu mereka sempetin lah buat foto-foto di Gerbang jalur pendakian via Ceto Biasalah buat kenang-kenangan Setelah itu mereka doa dan briefing Yang mimpin briefing saat itu Adalah Hendra Karena dia adalah yang paling sering mendaki Sehabis briefing dibentuklah formasi barisan Handira jadi paling depan Jadi navigator Karena dia udah beberapa kali naik ke gunung lau Di belakangnya ada pamungkas Nah pamungkas ini baru pertama kali ngelakuin pendakian Abis itu ada Tio Febri Febi Randy Dui Dan terakhir ada Hendra Dia jadi sweeper Setelah selesai ngebentuk formasi Tio pun ngingetin temen-temen yang lain Buat selalu jaga ucapan Jaga sopan santun Dan selama pendakian Jangan pernah cerita apa-apa Kalau nemuin Sesuatu yang aneh Oh iya Sebagai informasi Kenapa Tio ada di tengah-tengah barisan Karena Tio ini Termasuk orang yang Sedikit pekal sama Hal-hal gaib Dia minta ke temen-temen yang lain Supaya bisa backup dia Kalau nanti terjadi Sesuatu yang gak terduga Mulailah mereka jalan dari base camp Ke pos 1 Mbah Beranti Yang kira-kira bakal makan waktu Kurang lebih sekitar 1 jam lewat 15 menit Dengan dinominasi jalan yang masih landai Dan agak berdebu Pas mereka ngelewatin candi ketek Tiba-tiba Nyess Tio ngerasa Punggungnya itu jadi dingin Sedingin es Jadi rasanya nih Kayak ada balok es Yang ditempelin ke punggung Nah lu bayangin dah tuh rasanya gimana Dari situ Si Tio Udah mulai ngerasa gak enak Tapi dia selalu berusaha buat Positive thinking dan Baca-baca yaat ala Quran yang dia bisa Jalan terus Setelah ngelewatin Candi ketek Mereka pun ngelewatin Pergebunan warga Dan disitu Mereka masih bisa Bercanda-becanda Masih bisa ketawa-ketawa Bisa dibilang Mereka lumayan nyantailah Jalannya Dan sampai di pos 1 Belum terjadi apa-apa Mereka pun istirahat sebentar Sambil ngerokok Satu batang Kurang lebih 10 menit istirahat Mereka pun Ngelanjutin perjalanan Ke pos 2 Di perjalanan menuju Ke pos 2 Mereka masih dalam Formasi yang sama Dan masih belum ada Yang aneh-aneh Masih bisa ketawa-ketawa Dan ketemu Sama pendaki lain Menurut cerita Di pos 2 ini Ada sebuah pohon besar Yang dikeramatkan Sama penduduk sekitar Terus pohonnya itu Dililit kain Nah sesampainya di pos 2 Tio langsung nyari-nyari Dimana pohon keramat itu Dan ternyata Pohon itu udah tumbang Ya mungkin Karena kena angin kenceng Atau hal lain Nah Dari pos 2 ini Gangguan pun dimulai Gak tau perilaku apa Atau becandaan apa Yang dilakuin Sama temen-temennya Tio di pos 2 itu Sampai akhirnya Tio yang emang lagi duduk Agak menjauh Dari temen-temen yang lain Mulai ngerasa Ada yang aneh Reflek Dia langsung nyari-nyari Dalam hati dia bilang Ini ada apaan sih Kok Perasaan jadi gak enak gini Setelah nyari-nyari Ke sekeliling Akhirnya Mata Tio Mengarah ke Temen-temennya yang lagi disitu Dan dia kaget Dia mau teriak Dan bilang Tapi Dia inget Kalo di gunung Gak boleh cerita yang aneh-aneh dulu Lo mau tau Apa yang dia liat Ternyata Disitu dia ngeliat Ada sosok Bayangan hitam Bentuknya kayak manusia Lagi ada Di deket Rombongannya Tio Sosok itu cuman Diem aja Namun Pas lumayan lama Tio ngeliatin sosok itu Sosok itu Pelan-pelan berubah Makin lama Makin jelas Berubah jadi Sosok wanita Berbaju putih Yang biasa kita sebut Kuntilanak Dan makhluk itu Ngelirik ke arah Tio Dengan tatapan yang Penuh kebencian Tio cuman diem aja disitu Gak ngomong apa-apa Dalam hati Dibaca ayat kursi Dan surat-surat pendek Yang dia bisa Berusaha buat Minta pertolongan Allah Gak lama kemudian Tio pun ngajak Temen-temen yang lain Buat ngelanjutin Perjalanan ke pos tiga Temen-temen yang lain pun Ikut bangun Dan gendong lagi Tas carrier mereka Masing-masing Tapi Pas Hendro gendong Tasnya lagi Sosok yang tadi Ikutan naik Ke atas tasnya Hendra Jadi Sosok itu Kayak merayap Naik ke atas tasnya Hendra Dan duduk disitu Selama perjalanan Ke pos tiga Tio selalu berusaha Buat agak ngejauh Dari rombongan Kalau mereka pada istirahat Tio selalu berusaha Buat jalan duluan Ngelewatin mereka Kenapa? Supaya gak ngeliat Sosok itu lagi Karena Sosok itu Masih duduk di atas Carriernya Hendra Sesekali Tio nengok ke belakang Sambil ngeliat Sosok yang lagi duduk Di atas tasnya Hendra itu Jadi Kedua tangan makhluk itu Meluk Hendra Sampai ke dadanya Gini Jari-jarinya itu Hitam kemerahan Dan kuku-kukunya yang panjang Nyentuh sampai ke Perut bagian bawah sini Dalam perjalanan itu Hendra juga ngerasa Kalau Tasnya ini kok Berat banget Alhasil Dia jadi sering minta Buat istirahat Jalan lima menit Istirahat Sepuluh menit Istirahat Ya iyalah Di atas tasnya itu Ada demit Waktu istirahat Tio ngeliat Hendra ini Bener-bener Kecapean Dan dia mikir Sebenarnya Apa sih yang udah dilakuin Sampai-sampai diikutin Sosok mengerikan itu Alhasil Perjalanan dari pos 2 Ke pos 3 itu Makan waktu Sampai Dua setengah jam Sesampainya di mata air Mereka langsung nyari tempat Buat istirahat Dan juga Waktu itu udah menunjukkan Pukul 1 lewat 15 menit Tio masih tetep jalan Menjauh dari rombongan Karena Sosok itu masih Ada di atas Tasnya Hendra Cukup lama mereka Nyari tempat yang Agak landai Buat istirahat Karena kan itu Hari Sabtu Ya walaupun Jumlah pendakian Udah dibatesin Jadi 350 orang per hari Tapi Pos 3 itu Tetep rame Jadi dari mata air Ke pos 3 itu Gak jauh ya Ini mata air disini Nah Beberapa meter tuh Pos 3 udah Yang masih Mengganggu pikirannya Tio adalah Gimana caranya Itu makhluk pergi Tapi Kalau dia sampai Salah ngambil Tindakan Bisa-bisa dia malah Dianggap Nantang para penghuni Gunung Singkat cerita Setelah dapet Sebuah tempat Landai Buat istirahat Mereka semua Langsung narok tas Dan Makan nasi bungkus Yang mereka udah beli Tadi pagi Tio terus Meratin lagi Tasnya Hendra Dan ternyata Sosok itu udah Gak ada Gak tau pergi kemana Karena sosok itu Udah gak ada Tio pun Udah mulai berani Buat deket-deket Kerombongan lagi Sebagian dari mereka Terus ngambil air Dan sekalian wudu Karena udah masuk Waktu zuhur Setelah sholat Mereka pun Makan nasi bungkus Sambil bercanda-bercanda Gak terasa Mereka makan Istirahat Dan ngobrol-ngobrol Di tempat itu Kurang lebih 30 menit Gak lama kemudian Hendra pun ngajak Temen-temen yang lain Buat ngelanjutin Perjalanan Supaya gak Kemaleman Sampai di pos 5 Mereka ini Rencananya Mau nge-camp Di pos 5 Beberapa langkah Ninggalin pos 3 itu Tio sengaja nih Nengok ke arah Temen-temen yang ada Di belakang Dan kalian tau Ada apa Makhluk yang tadi Udah duduk lagi Di atas Carrier-nya Hendra Tapi sekarang Tio ngeliat jelas Kalau makhluk itu Matanya Hitam semua Pakai baju putih Dan Ekspresi mukanya itu Penuh kebencian Tio pun langsung Baca-baca Ayat kursi Buat Minta perlindungan Dari Allah Dan dia bilang Ke temen-temen yang lain Kalau dia pengen Jalan duluan Pelan-pelan Temen-temen yang lain Pun mengiakan Namun Si Tio disusul Sama Handira Sama Febi Sekalian nemenin Tio Karena Tio ini Baru pertama kali Mendaki Ke gunung lawu Waktu itu Dwi juga sempet Nanya ke Hendra Kok kamu gak Kayak biasanya Emang ada apa Hendra cuman jawab Mbulah Gak tau Di tengah-tengah Perjalanan dari Pos 3 Ke pos 4 ini Tio sempet nyium Bau yang Wangi banget Dia pun bingung Wangi apaan ini Dia pikir itu Wangi taneman Atau tumbuh-tumbuhan Yang tumbuh Di sekitar jalur Tapi ternyata bukan Sempat merinding Dia disitu Karena Itu pertama kalinya Dia nyium Bau suwangi itu Selama dia Mendaki gunung Wangi itu Kecium sekitar 2-3 menit Setelah itu Hilang Gak lama Kemudian Tiba-tiba Dateng burung Jalak putih Di depannya Tio Burung itu terbang Terus dateng lagi Pas Tio istirahat Ya kayak Ngebantu Nuntun Jalannya Tio Yang sekarang Ada di paling depan Buat sampai ke pos 4 Lanjut jalan Mereka sempat ketemu nih Sama 4 pendaki lain Nah Salah satu dari mereka Ada yang kakinya terkilir Kebetulan Tio bawa kotak P3K Dan dia pun nawarin ke Pendaki yang lagi terkilir itu Buat diobatin Dikasih lah tuh Obat peredah nyeri Dan Tio pun nyaranin Ke rombongan pendaki itu Buat Istirahat dululah sebentar Tapi Tiga orang lainnya Bukannya nolong temennya Lagi cedera itu Malah nyuruh dia Jalan lagi Tio pun bilang Mas Kenapa gak ditungguin Itu temennya Kasian itu Kakinya sakit Salah satu dari mereka jawab Udah terlalu banyak Istirahat mas Ngedenger itu Tio pun langsung pergi Dia gak mau terlalu Ikut campur Sama urusan mereka Dalam hati dia bilang Ternyata bener Kalau kita Akan ngeliat Kesetiaan kawan Dan sifat asli manusia Pas lagi mendaki gunung Setelah menempuh Perjalanan jauh Akhirnya Sampailah mereka Di Pos 4 Waktu itu Udah jam 5 sore Bener-bener Diluar Estimasi mereka Ya Mereka gak mau maksain Soalnya Hendra minta Buat berhenti Karena Dia ngerasa Dadanya itu Dingin banget Dan Bagian bawah perutnya itu Bener-bener sakit Tio terus nanya Ke Feby Loh Kenapa berhenti disini Ini mau maghrib loh Dan emang ada tempat Buat nge-camp Dada Sama perutnya Hendra Sakit dan dingin Dalam hati Tio bilang Ya iyalah dingin Orang Tangan sosok itu Begini kok Tapi Sempet muncul nih Pikiran lain Kalau Jangan-jangan Si Hendra ini Kena Hippo Setelah sempat terjadi Berbagai Perdebatan Dan perundingan Akhirnya mereka Mutusin buat nge-camp Di tempat yang Jaraknya itu Sekitar 15 menit lah Dari Pos 4 Karena darurat Ngeliat Kondisi Hendra Yang kayak gitu Terus mereka pun Nurunin tas mereka Masing-masing Nah Waktu Pamungkas Nurunin tasnya Hendra Nggak sengaja Dia ngeliat Ada bayangan hitam Turun dari tasnya Hendra itu Dan bayangan itu Lari Ke arah jurang Di sebelah kiri Sontak Pamungkas Ketakutan Dan langsung Merinding Dia sempat Keceplosan Cerita tentang hal itu Ke Handira Dia bilang Eh bro Itu tadi Kamu liat bayangan hitam Lari turun ke jurang Situ gak Handira cuman Senyum disitu Berarti dia Tahu juga Apa yang terjadi Lalu mereka semua Bagi-bagi tugas Untuk ngedirin tenda Dan masak Jadi mereka ini Bawa empat tenda Dengan masing-masing tenda itu Kapasitasnya dua orang Tenda satu Diisi Hendra Sama Pamungkas Tenda dua Diisi Randy Sama Handira Tenda tiga Diisi Febri Sama Febi Tenda empat Diisi Dwi Sama Tio Disitu Tio bertugas Buat masak Makan malam Sementara temen-temen yang lain Ngedirin tenda Dan mereka baru sadar disitu Kalau mereka Ngedirin tenda itu Deket jurang Dan juga Kondisi tanahnya itu Agak miring Alhasil nanti Mereka kalau tidur Pasti miring-miring Tapi yaudahlah Namanya capek Tidur mau Posisi gimana juga Yang penting tidur Tio jadi masak dua kali Pertama buat Pamungkas Febi Febri Sama Handira Terus masak kedua Buat Hendra Randi Dwi Dan si Tio Sendiri Handira pun Nyiapin air panas Buat nyeduh kopi Setelah masakan Kedua selesai Tio pun minta Ke pamungkas Buat bangunin Hendra Yang ternyata Udah tidur duluan Di dalam tenda Sambil pake Sleeping bag Tapi Hendra Nggak mau bangun Dan milih Buat tetep tidur Mungkin Karena kecapean Dan rasa Sakit Di dadanya itu Mereka semua terus Mastiin supaya Si Hendra ini Tetep hangat Dan jangan sampai Kena hipo Setelah selesai Makan malam Sekitar jam Tujuh Mereka pun Mutusin buat Langsung tidur Di tenda Masing-masing Karena paginya Tio berencana Buat summit attack Sama Febi Handira Dan Pamungkas Di dalam tenda Tio berusaha Buat tidur Sambil dengerin musik Tapi Dia tetep Nggak bisa tidur Pada akhirnya Dia mutusin Buat keluar tenda Pengen liat-liat Keadaan sekitar Dan ngeliat bintang Tapi Baru dia buka Pintu tenda Kepalanya kena Hembusan Angin dingin Dan otomatis Nggak jadilah Dia keluar Habis itu Dia balik lagi Rebahan di tenda Berusaha lagi Buat tidur Lalu pada akhirnya Dia ngantuk Ngantuk Dan tidur Nggak lama kemudian Dia kebangun Dia kebangun Karena ngedenger Suara langkah kaki Yang Banyak Dan rame Banget Dalam hati dia bilang Oh Masih ada pendaki lain Yang jalan malem Tapi Kenapa kok Suaranya banyak Dan lama Banget Ibaratnya tuh kayak Satu rombongan Gede Tiba-tiba Dia keinget nih Sama sosok Yang tadi siang Sontak dia langsung doa Sampai akhirnya Nggak lama kemudian Dia tidur lagi Di dalam tidur ini Tio sempet ngalamin Yang namanya itu Ketindihan Atau rep-rep Tapi untungnya Dia bisa lepas Setelah lepas gitu Dia langsung Miringin badannya Ngadep ke arah Dwi Kan dia tidur sama Dwi ya Dan dia pun Ngelanjutin tidur Nah yang berikutnya ini Adalah cerita Versinya Dwi Karena kan si Tio udah tidur nih Jadi Pas Tio udah tidur itu Dwi bangun Dan dia ngeliat Kalau si Tio ini Lagi nangis sesungguhkan Sontak Dwi Berusaha buat ngebangunin dia Digoyang-goyangin Badannya Tio Sampai akhirnya dia bangun Udah tuh kan Udah tenang Terus si Tio pun Balik tidur lagi Nah Pas balik tidur ini Tio mimpi Mimpinya itu Serem banget Jadi di mimpi itu Tio lagi ada Di sebuah rumah Dan di rumah itu Adalah seorang wanita Yang lagi duduk Di sebuah kursi Dengan tatapan yang Penuh emosi Dan Marah Matanya Hitam semua Pakai baju putih Yang kotor Dan penuh Sama cipratan darah Rambutnya panjang Dan ternyata Sosok wanita tersebut Lagi diikat di kursi itu Gak lama kemudian Datanglah sosok Bayangan hitam Tinggi Ngedeketin Wanita itu Lalu Sosok hitam tersebut Berhenti tepat Di samping wanita itu Dan ngegunting Rambutnya Setelah ngegunting Rambut wanita itu Sosok hitam tersebut Ngebisikin sesuatu Ke wanita itu Tapi Tio gak tau Apa yang lagi dibisikin Setelah dibisikin gitu Wanita tersebut Langsung meronta-ronta Dari kursinya Dan akhirnya lepas Lalu Wanita itu jalan Ketempat Dimana Tio berdiri Tatapan wanita itu Intens banget Kayak yang pengen Ngebunuh Kuku tangannya itu Hitam dan Panjang-panjang Terus juga Wanita itu Ngeluarin Bau yang Busuk Kalian inget kan Sama sosok yang Duduk di atas Tasnya Hendra Nah Wanita itu Terus Ngedeketin Tio Dengan Tangan yang Berusaha Ngeraih dia Dan tiba-tiba Tio kebangun Ternyata itu Dui yang ngebangunin dia Karena dia ngeliat Tio ini Lagi-lagi tidur Sambil nangis Pas bangun Tio Ketakutan banget Karena Mimpi itu Berasa kayak Nyata Sampai-sampai Dia meringkuk Di sampingnya Dui Dia coba Baca-baca Doa Dan istighfar Sampai hatinya Tenang lagi Setelah tenang Dia putusin Buat tidur lagi Tapi Di saat yang Bersamaan Dia kebelet Pengen buang Air kecil Dan juga Dia ngedenger Suara temennya Yang masih ngobrol Di samping Tendanya dia Waktu itu Udah jam 2 Kurang 15 menit Si Dui yang Udah tidur Dibangunin lagi Sama Tio Dia minta Buat ditemenin Buang air kecil Keluarlah Mereka berdua Dari tenda Ternyata Si Randi Dan Febri Yang dari tadi Ngobrol di samping Tendanya Tio Kebelet juga Pengen buang air kecil Pas keluar Tenda itu Mendadak Perasaannya Tio itu Jadi gak enak Kayak ada yang Ngawasin dia Tau kayak gitu Dia malah Nyenter-nyenter Ke setiap sudut Tenda Sampai dia Ngerain Senter Ke arah Sebuah Pohon Yang ada Di samping Tendanya Hendra Dan ya Wanita yang tadi Ada di dalam Mimpinya Tio Ternyata Lagi duduk Di atas Dahan pohon Tersebut Sambil Menyeringai Nunjukin Taringnya Sontak Tio langsung Astagfirullah Astagfirullah Dan baca doa Dalam hati Karena gak mau Temen-temennya Panik Dia berlagak Biasa aja Kayak gak Terjadi apa-apa Yaudah lah Mereka pun Menunaikan Hajatnya Masing-masing Dan pas lagi Buang air itu Dwi sempet Ngeliat Ada siluet putih Kayak Pocong Berada Di deket Tio Lalu Pocong itu Makin lama Makin menjauhi Tio Dan melayang Menuju jurang Dwi cerita Tentang hal itu Pas udah sampai rumah Karena dia gak berani Cerita pas masih Di gunung Setelah selesai Buang air kecil Mereka semua pun Balik lagi Ke tenda Dan tidur Singkat cerita Mereka bangun Jam 5 pagi Ya itu udah Kesiangan sih Tapi yaudahlah Mereka mutusin Buat tetep muncak Tio Handria Febi Dan Pamungkas Jalan ke puncak Jam setengah 6 pagi Mereka jalan Santai Sambil nikmatin Udara pagi Sampai dibulak Peperangan Handira mutusin Buat gak ikut Ke puncak Karena dia udah pernah Ke puncak Sebelumnya Jadi tersisa Tio Febi Dan Pamungkas Yang ngelanjutin Perjalanan Mereka jalan Terus ngelewatin Gupakan Menjangan Gak lupa Foto-foto disana Dan gak lama Kemudian Sampailah mereka Di Pasar Dieng Atau Pasar Pasar Setan Tio sempet Ngedenger cerita Kalau ada orang-orang Yang diperdengarkan Suara-suara Seperti Transaksi Jual-beli Disitu Dia sempet ragu Buat masuk ke Kawasan Pasar Dieng itu Gara-gara Kejadian semalam Tapi akhirnya Dia mantepin hati Buat terus Jalan Ngelewatin Pasar Dieng itu Gak lupa Ngucap salam Dan bilang Kulo nuwon Kulo badai lewat Gih Pada akhirnya Mereka selamat Keluar dari Kawasan Pasar Dieng Dan sampailah mereka Di warungnya Mbokiem Mereka istirahat Lagilah disitu Nah Pas mau Ngelanjutin ke puncak Ternyata si Feby Gak mau Dia lebih milih Buat nyantai Di warung itu Dan terus Balik duluan Ke kamp Yaudah lah Akhirnya tersisa Tio dan Pak Mungkas nih Yang sama-sama Baru pertama kali Mendaki ke Gunung Lawu Setelah menempuh Perjalanan sekitar 35 menitan Dari warung itu Akhirnya mereka Sampai juga Di puncak Gunung Lawu Hargo Dumilah Waktu itu Udah jam 10 Mereka gak berlama-lama Di puncak itu Karena udah Lumayan siang Di perjalanan turun Ketika mereka Masuk lagi Ke kawasan Pasar Dieng Tio mulai ngerasain Hal yang gak enak lagi Tapi dia udah gak peduli Soal itu Karena dia udah capek Dan singkat cerita Sampailah lagi mereka Di tempat Camp Sekitar jam 12 siang Mereka packing-packing Buat turun Dan di perjalanan turun ini Untungnya Alhamdulillah Udah gak ada Kejadian yang aneh-aneh lagi Hendra udah gak Ditunggangin lagi Ya Mengenai Kenapa kok Mereka ini Bisa dibayang-bayangin Sama sosok wanita Menyeramkan itu Dan terutama Hendra yang Sampai digelayutin Nah Mereka ini Lupa Tepatnya ngelakuin apa Tapi yang mereka inget adalah Mereka sempet Bercanda Belebihan Sampai keluar Kata-kata yang gak Pantas Oke temen-temen Gimana tuh tadi ceritanya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Gimana Lu bayangin deh tuh Ada setan duduk Di atas Carrier lu Terus Lu dipeluk kayak gini Buh Gue bayangin aja udah Mudah-mudahan Kita semua bisa Mengambil pelajaran Dari cerita ini ya Selalu jaga sopan santun Dimanapun kita berada Baik dari perilaku Ataupun Ucapan Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe Sampai ketemu di cerita selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!